Seorang istri menemani dari nol, namun ternyata setelah dirinya mau merantau dan dikerudu di ruang anak, tiba-tiba kini dirinya tinggal nama. Pelakunya adalah suaminya sendiri hingga terjadi permasalahan hukum dan kasus ini dari negeri tetangga. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di negeri tetangga di Malaysia. Diawali dengan seorang lelaki bernama Yong Xia Hao, berusia 41 tahun, berprofesi sebagai apotekar yang cukup senior, dirinya berasal dari Cina. Saat usia Wong, 34 tahun, dirinya pun menikah dengan sang pacar bernama Yang Zi. Bahkan setelah menikah, keduanya pun berkompromi dan mereka pun akhirnya merantau ke Malaysia. Dari Cina, mereka pun langsung ke Sarawak, Malaysia, menjadi sepesong suami istri dan berumah tangga di Malaysia, hingga kini mereka pun dikarunia dua orang anak. Kehidupan mereka biasa-biasa saja, bahkan mereka pun memulai usaha dan bekerja di Malaysia. Beberapa dari keluarga mereka pun ada yang ikut ke Malaysia, bahkan ayah dari Yang Zi pun kerap bulak-balik Malaysia-Cina. Menurut keluarga Wong, Wong sendiri dikenal sebagai lelaki yang tak banyak bicara, namun Wong lelaki yang keras dan kadang-kadang arogan. Menjadi kepala rumah tangga di keluarganya yang selalu bertindak disiplin dan keras kepada sang istri Yang Zi. Meskipun sang istri di rumah merawat kedua anaknya, Wong sendiri beberapa kali terlihat seakan tak menghargai sang istri sebagai ibu dari kedua anaknya. Rumah tangga mereka biasa-biasa saja meskipun ada kecekcokan, namun selalu bisa teratasi. Hingga suatu hari ada yang mengagetkan di rumah tangga mereka. Tiba-tiba seorang warga nampak kaget menemukan sesuatu kepala, karena kaget warga tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan dibantu para warga, serta karena histeris warga tersebut pun diamankan warga sentempat. Tak lemah pihak kepolisian datang usai mendapatkan berita ini, pihak kepolisian menyelidiki TKP bahkan melakukan evakuasi terhadap kepala jasad korban tersebut. Kepala jasad korban tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan diidentifikasi. Karena pemerintah ini viral, akhirnya pihak dari kepolisian Sarawak pun membuat ciri-ciri dan berharap ada keluarga yang melapor tentang keluarganya yang hilang. Saat melakukan evakuasi dari kepala tersebut, pihak rumah sakit mengungkapkan kalau ini dilakukan oleh orang yang tak berpengalaman, bahkan nampaknya dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Tak lama beberapa hari kemudian pihak kepolisian pun mendapatkan berita, kalau ternyata memang benar ada seorang wanita yang menghilang dan kini tengah dicari keluarganya. Seorang laki-laki datang ke kantor polisi mengungkapkan kalau anak perempuannya tak kembali ke rumah, padahal tak seperti biasanya mengingat wanita tersebut pun punya anak dan tak pernah meninggalkan kedua anaknya. Ternyata lelaki yang ke kantor polisi adalah ayah Yang Ji yang memang sudah dinikahi Wong saat itu dan kini sudah berubah tangga dengan Wong. Mendapat kepastian dari seorang lelaki yang mengaku anaknya itu adalah Yang Ji dan tak pulang lagi, mengaku dirinya adalah ayah Yang Ji yang melaporkan kalau Yang Ji tak pulang beberapa hari, hingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan ke rumah Yang Ji dengan Wong. Saat itu pihak kepolisian pun langsung bertanya kepada Wong di mana keberadaan sang istri. Dengan santanya Wong mengungkapkan kalau sang istri Yang Ji pergi entah kemana meninggalkan dirinya bahkan membawa semua barang-barang berharga. Saat ditanyakan kenapa dirinya tak lapor polisi dengan tegas ma... Dengan tegas... Dengan nada santai Wong... Dengan nada santai Wong mengungkapkan kalau dirinya lebih nyam... Dengan nada santai... Dengan nada santai Wong pun mengungkapkan kalau dirinya memang yakin sang istri Yang Ji akan kembali dan tak mau memperbalas... Dan tak mau memperbesar masalah hingga dirinya harus lapor kepada pihak kepolisian. Tak percaya dengan semua omongan suami dari Yang Ji, akhirnya pihak diri kepolisian pun meminta untuk mengeledai rumah Wong. Di sana pun ditemukan ada gergazi besar dan kecil. Ada juga tiga botol pemutih yang nampaknya baru saja dibeli oleh Wong. Bahkan ada mesin penggilingan daging sementara dagingnya tak ada di sana. Saat diintrogasi dan diminta keterangan untuk apa barang-barang tersebut, Wong sendiri mengungkapkan dirinya memang ada perlu. Mencurigakan di mata pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun mengiring Wong ke kantor polisi untuk dibintai keterangan. Dibawa ke kantor polisi, Wong membantah kalau dirinya terlibat dengan permasalahan sang istri dan dirinya bahkan kaget... ...kalau kepala sang istri ditemukan begitu saja tanpa ada tubuh. Wong akhirnya pun dibawa ke kantor polisi. Wong sendiri mendapatkan banyak penyelidikan hingga akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Namun Wong sendiri tak pernah memberikan motif kenapa dirinya menghabisi sang istri. Meski sudah ada barang bukti sidik jari dan juga senjata yang dipakai, namun tetap Wong pun tak mengakui. Apapun yang dibicarkan oleh Wong, pihak dari hakim pun tak peduli karena dirinya melihat barang bukti yang ada. Wong sendiri diamankan usai menjalani beberapa kali persidangan. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Wong pun mendapatkan ponis dirinya dihukmat gantung. Keluarga dari Yang Ji sendiri nampaknya tak bisa berbuat apa-apa dengan penuh kesedihan, menyebutkan kalau mereka akan merawat kedua anak dari Yang Ji dan juga Wong. Dari penmasalahan ini, Wong sendiri bungkam tentang motif yang ada dan banyak asumsi dari orang luar yang menyebutkan kalau Wong berselingkuh. Wong sendiri tak mau banyak bicara, kini dirinya hanya ingin fokus menjalani hukuman yang ada. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.